Sampal ini pedes banget Wak Kalau makan itu enggak pakai nasi itu Halo Wak, kembali lagi bersama saya Raffi Di Yuk Makan di Kepri, sedap betul Oke Wak, jadi kita sudah ada di rumah makan ayam Taliwang Pelita Yang mana rumah makan ini salah satu tempat yang legend nih yang ada di Batam Dan mereka juga menyediakan makanan khas Lombok yang ada di Kota Batam Terasalan kan apa aja nih yang bisa kita cobain di dalam Yuk kita cobain Oh ini Kak, mungkin saya pengen nanya-nanya dulu nih Mengenai ayam Taliwang ini Nah, kalau untuk katanya ayam Taliwang ini kan legend ya Kak di Batam ya Itu dari tahun berapa sih Kak bukanya? Ini yang pertama kali buka ya di sini Yang pertama kali itu tahun sekitar tahun 2000 lebih lah Buat jam operasionalnya atau jam bukanya jam berapa ini? Kami jam bukanya itu jam 11 Jam 11 udah stay, tapi tutupnya jam 9 malam Yang biasanya menikmati ayam Taliwang ini siapa-siapa aja ini? Itu banyak penggemarnya Dari mungkin wisatawan mungkin ada? Dari bawah sampai ke atas Kalau saya lihat nih ada box-box, ada ojek-ojek online gitu Ini semua dari Gojek, Grab, Maxim atau Shopee, semuanya masuk Kalau untuk menu favorit nih Kak, menu favoritnya di sini apa? Ayam bakar Taliwang sama plecing kangkung Ada ikan bakar, ayam bakar, ayam bakar kecap, ayam goreng, lili goreng, shopee Kalau gitu aku pesennya yang ayam Taliwangnya satu, ikan bakar Taliwangnya satu sama plecing kangkung Oke, nanti saya tunggu di depan ya Kak Terima kasih Oke Wak, jadi di depan kita kali ini sudah ada nih menu-menu yang pesan Yang kita pesan tadi Nah, di sini ada ayam bakar Taliwangnya Ini ada ikan bakar Taliwangnya Terus di sini ada plecing kangkung Nah, terus juga ada jus alpuka nih Yang barusan kita pesan Nah, yuk kita cobain dulu satu-satu Mulai dari ayamnya dulu nih Nah, rupanya di setiap paket pesenannya ini Sudah ada sayur asam ini nih Dan sayur asamnya ini isinya berbeda-beda, Kak Kita cobain dulu nih yang ayamnya Oke Oke Nah, fun fact-nya Ayam Taliwang ini terkenal dengan pedasnya nih, Kak Wah Kita potong nih Ini kita cobain dulu ayamnya tapi tidak pakai sambal ini Dari bumbunya aja sudah terasa nih pedasnya Mungkin selanjutnya kita cobain pakai sambalnya ini Katanya pedas banget nih, Kak Oke Ini udah sambalnya nih Udah banget ya Yuk kita cobain Wah Ini bener-bener mewah sih Ayam ini Dagingnya lembut banget Terus dipaduin juga sama sambal yang dari Taliwangnya ini Terus kita cocol nih sama sambalnya lagi gitu Yang di sambalnya ini ada kacang Terus juga ada terongnya ini nih Ini yang bikin sensasi itu beda banget Kita udah cobain nih ayamnya, sambalnya Gimana kalau kita cobain pakai nasi Udah afdol nih Kalau makan itu nggak pakai nasi itu afdol kok Oke Wah Ini nih Oke Langsung nih kita cobain Ini seger banget Karena ada potongan timunnya ini Yang bikin rasanya Rasa sambalnya itu seger banget gitu Dipaduin lagi sama bumbu ayam yang joss banget Hmm Apa? Sedap betul Oke Wak Jadi kita udah selesai nih Cobain ayamnya Gimana kalau kita lanjut Cobain Plecing kangkungnya ini Nah Katanya Cara makan plecingnya ini Nggak dicocol nih Wak Tapi disiram Terus diaduk Nah Yuk kita cobain Nah gini nih Wah Oke Habis itu kita aduk aja langsung Oke Yuk Langsung ya Sampal ini pedes banget Wak Tapi pedesnya itu ada asam-asamnya Manisnya gue juga kerasa Jadi rasa pedesnya itu nggak terlalu yang pedes-pedes banget gitu rasanya jadinya Asam dari sampalnya udah ada Terus ditambah lagi sama asamnya Nah Ini kita cobain ya Pedesnya dapet Segernya dapet Bener-bener kayak Ningkatin nafsu makan deh gitu Gairah makan itu jadi terpancing gitu loh Hmm Kalian harus cobain Wak Hmm Sedap betul Oke Wak Jadi selanjutnya kita bakal cobain nih Ikan bakar ya Nah ikan bakar taliwangnya ini Kayaknya ini pakai ikan bawal nih Yang dagingnya cukup banyak ya kelihatannya Nah Langsung aja kita cobain Wuh Nah Bisa dilihat ini Wah Beuh Wuh Ini walaupun kelihatannya tipis Tapi dagingnya padat banget ya Wak Kita harus cobain sama bumbu-bumbunya Oke Yuk langsung aja deh Kita santap Wah Waduh Manis Terus ditambah pedes Terus ditambah lagi sama Lembut ikannya Dagingnya Wah ini kayak Bener-bener Hmm Manis ikannya Bakarannya itu terasa banget Wak Kita cobain Cocolin nih Sama sambalnya tadi Oke Kita coba cocolin nih Sama ini 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 kayaknya pedes banget sih Langsung kita cobain Hmm Pedesnya Bener-bener bikin nagih Wak Manis sama pedes itu Pernah ngerasain gak sih Manis sama pedes Hmm Hmm Bikin ngiler banget gak sih Ini Lihat aja Wah Sedap betul Oke Wak Ini jus bukannya Langsung kita minum aja Hmm Wah Pas banget sih Untuk Meredakan Rasa-rasa yang Pedes-pedes Dari tadi itu Wak Hmm Oke Wak Buat kalian yang pengen nih Ngerasain Makanan-makanan yang khas dengan lombok atau NTB Kalian bisa ngerasain nih Makan disini dengan menu-menu yang ada disini Yang pastinya di ayam taliwang pelita Hmm Oke Wak Kita udah kenyang Saatnya kita bayar dulu Oke Kak Kita udah kenyang Eee Kita mau bayar nih Tadi Yang menu yang udah disediain itu Ayam bakarnya itu berapa Ayam bakar Ayam bakar 35 Ikan Ikan bakarnya 50 ribu 50 ribu Itu sama Clecing kangkung 24 ribu Oh iya Mbak Tadi saya juga pesen nih Eee Jus alpukat Itu 24 ribu Oke 24 ribu Oke makasih ya Kak Oke yuk sama-sama Dari ayam bakar taliwang pelita Kita akhiri dulu episode Yuk makan di Capri kali ini Sampai jumpa kembali di tempat-tempat kuliner yang ada di Kepulauan Riau See you Sampai jumpa kembali di tempat-tempat kuliner yang ada di Kepulauan Riau Sampai jumpa kembali di tempat-tempat kuliner yang ada di Kepulauan Riau Sampai jumpa kembali di tempat-tempat kuliner yang ada di Kepulauan Riau Sampai jumpa kembali di tempat-tempat kuliner yang ada di Kepulauan Riau Sampai jumpa kembali di tempat kuliner yang ada di Kepulauan Riau